Pemirsa perbaikan jalan lintas Jambi-Talang Duku di desa Talang Duku, Kabupaten Moro Jambi terus dikebut. Pembangunan jalan rigit beton oleh forum perusahaan yang beroperasi di Talang Duku kini telah mencapai 50 persen. Sebagian ruas jalan lintas Talang Duku di desa Talang Duku, Kejamatan Taman Rajo, Moro Jambi telah dicor beton. Pembangunan jalan oleh pihak perusahaan sejak Oktober 2022 kini telah mencapai 50 persen dari target. Panjang jalan rigit beton yang dibangun forum perusahaan di Talang Duku melalui pihak ketiga atau kontraktor ini mencapai 820 meter. Dalam perjalanannya terdapat sejumlah kendala saat pembangunan jalan di Talang Duku ini, mulai dari banyaknya kendaraan mobil besar yang lalu lalang hingga faktor cuaca. Meski demikian, kendala tersebut dapat teratasi, sehingga pembangunan jalan pun terus berlanjut. Anggaran pembangunan jalan rigit beton ini bersumber dari sumbangan lebih dari 20 perusahaan yang beroperasi di Talang Duku. Nominalnya mencapai miliaran rupiah. Jalan ditargetkan rampung dikerjakan pada bulan Desember 2022 mendatang. Warga bertutur sebelum dirigit beton, kondisi jalan utama di Talang Duku tampak hancur. Jika panas berdebu dan jika hujan menjadi lumpur. Warga berharap ke depan pembangunan jalan dapat terus dilakukan, mengingat kerusakan jalan yang mengalami kerusakan masih cukup panjang. Ruas jalan lintas Talang Duku ini merupakan akses utama bagi masyarakat setempat dan puluhan perusahaan yang beroperasi di desa Talang Duku. Sebelum dilakukan pembangunan, sempat terjadi aksi pemblokiran jalan oleh masyarakat di Talang Duku selama dua hari. Pemblokiran jalan dihentikan warga setelah tuntutan mereka, yakni uang 8 miliar rupiah untuk pembangunan jalan rusak di Talang Duku. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.